Hai teman semua, Assalamualaikum Di video ini, saya mau berbagi resep cara membuat donat susu yang lagi viral Kenapa viral? Karena emang rasanya enak banget dan lembut Dan sekarang, yuk ikuti cara membuatnya Pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung pro tinggi 50 gram tepung pro sedang 1 sendok makan munjung, susu bubuk 50 gram gula pasir 1 sendok teh ragi instan 1.4 sendok teh bread improper 1.4 sendok teh baking powder Kemudian semua bahan ini diaduk, dicampur sampai merata Tambahkan 1 butir telur Tambahkan juga 100 ml air Air dingin ya, ini teman-teman Lalu diaduk dengan mixer Lalu dinyalakan dengan kecepatan yang rendah dulu Tambahkan lagi sisa airnya Ini yang 100 ml semua udah dimasukkan semua Lalu mixer dengan kecepatan yang paling tinggi Sampai setengah kalis Dan ini udah setengah kalis Sekarang masukkan 1.4 sendok teh garam 25 gram margarin Kemudian ini dicampur lagi Karena susah, saya campur dulu dengan spatula Setelah merata, lalu dinyalakan lagi mixernya Di mixer ini selama kurang lebih 15 menit Sampai adonannya ini menjadi kalis elastis Dan ciri-ciri kalis elastis Jika adonan dibentangkan seperti ini Tidak mudah robek ya teman-teman Sekarang ambil adonan Lalu dibulatkan Dipindahkan ke alas kerja Seperti ini ya Dibulatkan dulu Supaya halus Sekarang potong-potong adonan Menjadi beberapa bagian Ini saya bagi menjadi 13 biji Dan masing-masing saya timbang Seberat 36 gram Sekarang ambil adonan yang pertama kali ditimbang tadi Kemudian dibulatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini Lalu dironding Supaya bundar halus dan mulus Kemudian ini disimpan lagi Lakukan ke semua adonannya ini Sampai selesai Nah ini sudah selesai semua Dibulatkan Sekarang ditutup dengan kain yang bersih Lalu didiamkan selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Kemudian adonannya dibuka Lalu taburi alas dengan tepung terigu Ambil adonan yang pertama kali dibulatkan Terus ditaburi tepung terigu Lalu dipipihkan Bentuk lubang di tengahnya Dengan menggunakan tutup botol Atau teman-teman bisa juga pakai Sepuit ya Untuk melubanginya Dan lakukan sampai dengan selesai Lalu dipindahkan ke atas loyang Jangan lupa loyangnya juga ini Ditaburi dulu dengan tepung terigu Setelah selesai dilubangi semua Kemudian ini ditutup lagi dengan kain bersih Lalu diamkan selama 40 menit Setelah 40 menit Kemudian dibuka Kelihatan adonannya sudah halus dan mulus Sekarang akan saya goreng Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Jangan lupa gunakan api yang kecil saja Dan jika bagian bawah sudah kuning keemasan Sekarang dibalik saja Jadi cara menggoreng donat Jangan sering dibulak-balik Cukup satu kali balik saja Supaya tidak menyerap minyak Dan ini sudah matang Kelihatan white ringnya tebal ya teman-teman Donatnya montok Halus dan empuk Sekarang diangkat saja Dan lakukan goreng semuanya Sampai dengan selesai Dan ini donatnya sudah saya goreng semua Saya dapat 13 biji Dan sekarang akan saya buat toppingnya Siapkan 30 gram susu bubuk Dicampur 30 gram gula dingin Lalu ini diaduk Dicampur hingga merata Setelah merata Kemudian dimasukkan ke dalam plastik Lalu masukkan donatnya Satu persatu saja ya Lalu diguling-gulingkan donatnya Supaya terbungkus dengan susu dan gula Setelah rata Kemudian ambil Dan kemudian siap disajikan Nah ini donat dari dapur bunda Erli Sudah selesai ya Sudah jadi semua Saya dapat 13 biji donat Dengan donat yang cukup besar Empuk, halus, montok Pokoknya super enak rasanya Silahkan teman-teman mencobanya di rumah Terima kasih telah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga Nyalakan tombol lonceng Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya